Intro DPRD Kabupaten Moro Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian secara resmi 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Moro Jambi Tahun Anggaran 2019 oleh DPRD Kabupaten Moro Jambi Dan disusul dengan penyampaian secara resmi 15 rancangan ranperda Kabupaten Moro Jambi Tahun Anggaran 2019 oleh Bupati Moro Jambi Dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayi Suseno di ruang rapat utama gedung DPRD Kabupaten Moro Jambi Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Salmah Mahir Serta diikuti oleh seluruh anggota dewan yang hadir, forum komunikasi perangkat daerah dan para tamu undangan lainnya Dari 19 ranperda yang disampaikan, 4 diantaranya merupakan ranperda inisiatif dewan perwakilan rakyat Kabupaten Moro Jambi Yang disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Rudianto Ada pun empat ranperda inisiatif dewan tersebut antara lain Ranperda tentang penanaman modal Ranperda tentang penyelenggaran administrasi kependudukan Ranperda tentang pendidikan agama Islam Dan ranperda tentang tata niaga perkebunan sawit dan karet Menurutnya, penyampaian usulan ranperda ini sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD untuk membuat suatu produk hukum-hukum daerah Yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!